Kalau mengenal PE, pasti kenal Pak Widodo ya? Insya Allah, kok banyak yang kena gitu ya Saya mulai Semarang sampai Solo semua pesannya itu Alhamdulillah sama saya Kalau yang dimaksudlah itu keturunan Jadi kalau yang ada sekarang itu cuma keturunan-keturunan gitu Jadi yang dinamakan Wabas, Oscar Itu kan cuma keturunan-keturunan Jadi cerah itu keturunan Nanek-naneknya dulu, yang ujaran nasional Kita itu cuma punya cucu, anak gitu Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam untuk peternak Indonesia Semoga ternaknya lemu-lemu dan sehat-sehat Tentunya Andang Payune Hai teman-teman, kali ini saya sedang berada di kandang Manggolo Farm daerah Lubon Churo Kabupaten Semarang Di kandangnya Pak Widodo Namanya kandangnya Manggolo Farm Pasti sudah banyak yang tahu ya Pak Widodo ini rajanya kambing PE PE kelas kontes atau PE pedaging ya Pak? Kalau kayak gini Pak Ya kelas breeding dan Kelas kontes ada Kelas kontes ada Jadi disini lengkap sekali ya Ada kelas kontes, kelas breeding Terus apa lagi Pak? Kelas daging juga ada Pedaging juga ada Jadi disini komplit banget ya teman-teman Ada kambing PE, kelas kontes, pedaging dan juga Jawarandu juga ada Pak? Ada Komplit sekali Dan kemarin barusan Idu Adha Pak? Berhasil menjual berapa Pak? Kemarin wocorannya? Oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya kan tidak kemana-mana di ruang Alhamdulillah ya pisahkan 50 Mantap sekali Kelas PE 50 itu damai loh Pardai Jumbuan biasanya He? Jumbuan ya? Kelas Jumbu-Jumbu itu Kelas Jumbu-Jumbu Ke Solo ke tempatnya Mas Agam Yang paling Jumbu Laku berapa Pak? Kemarin Lu ada ya 30 ya Tidak apa Mas? Tiga ekor 55 Tiga ekor 50? Potong Sebuah anak-anak keren banget ini harganya Mantap sekali Masuk Gergantara juga Gergantara juga Gergantara juga Pak kalau ini saya mau sedikit belajar Pak Disini tentang PE ya Pak ya? Iya Kalau PE itu maksudnya gimana Pak? PE itu apa artinya? Yang dimaksud PE itu peranahan Etawa Bukan yang asli itu Kalau yang Etawa itu gimana Pak? Ya Etawa yang udah gak ada atasnya Yang asli gitu loh maksudnya Bebelak gitu lah ya Bebelak itu Etawa Tapi untuk di Indonesia ini masih ada gak Pak? Udah langka Mas Udah langka ya Udah langka 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 Udah umسخر johnny Udah ili Udah umlah Udah소 Udah gini Udah sesuatu Udah 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 Mas Udah 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 Karena kan saya juga takut ya Pak, ini bilangnya rewisnya bagus, tapi ternyata itu kelas pedaging, bukan kelas kontes, padahal saya ingin membeli kambing yang kelas kontes gitu Pak, bagaimana Pak? Ya itu harus belajar gitu Mas, ya iya, oh yang menengah gimana, terus yang asli gimana, yang bagus gimana, harus belajar, kalau langsung beli, kebanyakan orang kan bisa dibohong gitu Mas, ya itu, saya takutnya gitu Pak Nah, kebanyakan orang, apalagi lewat online, online itu kan pandir-pandirnya yang medium kan gitu, banyak yang kecewa, kalau saya, TB itu sama, tinggi badan berapa, terus panjang telinga berapa Kalau telinga bagusnya ya gimana, ya paling tidak ya kalau indukan ya, paling tidak itu ya 25 ke atas, panjangnya 25 ke atas, dan nanti jantannya 35 lah, itu baru nanti disilangkan Insya Allah itu bisa menuju kontes Oh gitu, baru prosesnya ya Pak ya, recording-nya kambing itu gimana ya Pak ya Katanya dulu ada dari, ini terah-terah itu, maksudnya terah itu gimana Pak ya Oh yang dimaksud terah itu keturunan gitu loh, jadi kalau yang ada sekarang itu cuma keturunan-keturunan gitu, jadi yang dinamakan itu Terah Bacau, Bacau, Bacau Terah itu kan traveler danあーnya Nantri Nang-Nangnya dulu, yang juara nasional, itu juga kita cuma punya cucu, anak writing, tapi ngomong-ngomong untuk Terah yang keturunannya, juara-juara kayak gitu itu beco lapas itu sama enggak leharganya mahal ya tergantung mas tergantung barengnya bukannya kok ini anak beco itu maksimal ya enggak ya kalau yang jelek ya tetap murah Mas saya mau bilang kok Oh ini terakhir beco mas kok harganya segini yaitu kalau kriteriannya enggak masuk juga saya tuh pernah Mas ini saya punya dagangan harga 4 juta saya beli dari kali besok tak kawin sama pedulah pedulah peduluh kerandanya Oscar terakhir Oscar ternyata anaknya ya lakunya ya bisa 10 juta alhamdulillah gitu jadi belum pasti Mas bagus sama bagus ketemunya bagus itu belum pasti tergantung nanti kita kawin sama pejantan ini bagus kedua kali belum pasti kita harus-harus belajar harus saya sendiri juga masih belajar Oh ini saya beli induan misalkan Oh kekurangannya dimana telinga kurang panjang kawin pejantan saya yang telinga panjang Oh induan kok kurang pasunya kurang cekung gitu tak kawin sama peduluh jadi nanti suatu saat itu pasti ada keturunan yang bagus wah tergantung rezekinya juga ya Nah berapa Pak Widodo 23 ya enggak tahu Allah yang menuntukkan ini Pak Widodo setelah tadi kita berbincang-bincang tentang perbedaan etala PE dan PE kelas pedaging kelas kontes gitu dan ini pengalamannya dulu gimana Pak kok bisa bermula dulu bermula berapa Pak itu awalnya itu berapa ekor itu saya cuma belinya cuma 23 ekor mas untuk cucu 2-3 ekor karena apa ya saya kan belum pengalaman takutnya enggak laku nah itu nanti jualnya gimana saya juga bingung loh nanti jualnya gimana ternyata ada 12 pembeli terus ada yang berhasil beranak bagus ya terus semakin banyak semakin banyak ya sampai sekarang ya Alhamdulillah Mas saya enggak usah ke pasar Alhamdulillah setiap hari Alhamdulillah sudah ada tamu yang ke sini dari kemarin saya dikasih dagar sama temen sama Mas Taat membangun itu Alhamdulillah itu ada ya kurang lebih 60 ekor 60-60 ekor itu Alhamdulillah enggak nyampe 15 hari Alhamdulillah habis woh mantap sekali itu biasanya kalau PE ini lewat komunitas atau gimana Pak kalau di daerah Semarang salah tiga dan sekitarnya kan biasanya Jawa Randu ya Pak untuk masyarakat ini dari Jawa Timur Jawa Barat sampai Sumatera itu lewatnya dihutup mas lewat dihutup semua ya ya apa-apanya saya kan yang liput saya itu yang namanya Mas Revan Juran Gadang terus salam untuk Mas Revan Joss Tainal Joss Tainal Mas Taat ya Mas Taat Alhamdulillah yang orang enggak tahu semua pada tahu terus komen terus sama saya ya saya bisa ngirim video akhirnya terkenal dengan juragan PE ya istilahnya ya orang percayalah sama saya jadi kan udah kawin-kawin kalau belum-belum Alhamdulillah ya ini semua itu enggak ada yang komplain masalah pengiriman saya itu Alhamdulillah sampai kresik sampai Jember sampai keluar jawab pernah eh paling ke Sematera ke Sematerai masalahnya resiko mas resiko ini pun Tiana Kalimantan banyak permintaan tapi saya enggak mau karena resikonya berjalanan mas soalnya kan saya sudah semakin lanjut usia orang itu bekerja sangat mengebutuh orang bagus banget untuk utungnya Wow utungnya semuanya merupakan tapi kalau kirim Kalimantan mati dua gitu aja kalau itu yang betul kan sudah kita rugi udah termasuk rugi nah gitu enggak usah inilah yang yang jangkuhannya bisa dicangkuh aman untuk pengiriman itu aja Pak untuk kelas PE ini Apakah ada perbedaan untuk perawatan dari Jawa Randu sama pepercintaan ada kalau Jawa Randu itu kan bebas lain-lainnya habis melahirkan juga enggak usah berkasih bisa amin gak apa ya terserah itu tapi kalau pemas tuh memang kalau misalkan beranak dua susu kurang kita hati pakai job ini anaknya calon pepus tapi kan hidupnya ini kan kurang susunya ya dibantungan kalau Jawa Randu terserah karena apa enggak sesuai untuk beli susu itu nanti nggak bisa kembali tapi kalau PE Alhamdulillah seperti itu yang timur rumah ini dong Tuyo tiga bulan sampai tiga setengah itu susu terus dua itu paling tak yuk sudah laku ya 30-30 untuk anak cempe itu di susu pakai susunya indukan atau beli Pak ya kalau kalau untuk tambahan gini Mas misalkan ditambah susu sapi ya susu sapi dulu habis susu sapi terus langsung disusuknya indukan ditambah induknya jadi susu sapi untuk tambahin aja kan karena induknya kurang kurang nah ditambah susu sapi mau mau jadi atlet harus biayanya banyak jadi calon kontes atlet ya dan itu selama berapa bulan ya tergantung kalau jelek nggak usah lama-lama tapi kalau bagus ya paling enggak ya 4-5 bulan 4-5 bulan ya kalau berenggak-enggak ngutup mas enggak jadi berapa liter per ekor ya paling tiga liter tapi sesuai dengan hasil nanti yang Oh Alhamdulillah sesuai pada harga per liter berharga ribu ya alhamdulillah dikit-dikit saya jangan tahu Oh ini nanti lakunya mahal ini udah harus tak tambah Oh ini nanti lakunya sekian ya udah kalau yang jadi berdari pengalaman ya Pak ya Iya kalau tadi udah susu untuk makanannya sendiri apa Pak itu kalau saya khusus hujuan 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 tidak pakai enggak ada konsentras atau juga Oh enggak enggak masalahnya jangka panjang Mas kalau nanti kasih fermentasi kebanyakan itu paru-paru paru-paru hujuan hujuan itu berapa ya ya daunan-daun yang petik tidak beracun itu yang beratun apa contohnya seperti ada uniketela baru petik langsung dikasihkan bisa kembung telah tersebut yang yang wajar-wajar untuk untuk makanan seperti Jawa Radu sama lah Jawa Radu sama hujuan jadi lebih hemat ya kalau makanannya enggak beli Oh enggak enggak beli kalau makannya melimpahkan bisa silasa kalau silasa enggak berbahaya cuma pengawetan silasa itu mantap sekali ya teman-teman Nah ini tip berjualan Pak Widodo ini selama ini dikenal dengan Raja PE dari Salatiga ini kalau mengenal PE mesti kenal Pak Widodo ya Insya Allah yang kena gitu ya saya mulai Semarang sampai Solo semua nah pesannya itu Alhamdulillah sama saya kalau Pak Widodo sendiri ini jualannya itu tipsnya gimana ya Pak untuk memilih ini bakalan nih laku segini nanti bisa lah cepet laku gitu memilihnya gimana ya milihnya kan dari dari tulangan yang bagus pasung bagus telinga yang simetris ya udah lah nanti orang sudah selalu saling percaya ini dari saya itu ke pati itu ya orang itu terlalu percaya sama saya orang sosok barang enggak mau saya kirim video Alhamdulillah ya langsung langsung prospek ya Pak ya dari disini saya melihat pak kandangnya rapi bagus itu beli gimana Pak ini bikin sendiri loh bisa juga ini bikin sendiri karena kok ini kan hampir habis saya rehat hari puasa bulan puasa kemarin akhirnya tak rehat saya nyuruh tukang semua udah ada kerjaan ya udahlah saya kerjain sama anak saya sama cucu saya habis tahu eh ini 13 hari 13-13 malam ini sepuluh malam klik 13-13 hari ada ukuran-ukuran dari jari tanah sampai atas atas kaki dan sahabat dari tanah sampai kaki itu panggungnya itu 70 terus dari kaki sampai tempat makan itu 60 terus dari tempat makan ke leher yang atasnya itu 30 untuk jarak kepala itu 18-18 cm kalau untuk tempat makan itu depannya 30 cm belakang 20 cm lebarnya 40 cm karena apa saya bikin 40 cm itu saya uji coba terlalu lebar dia enggak enggak nyampe ambil makanan tapi kalau terlalu pendek banyak yang tumpah gitu loh gitu ya wang kalau sudah ada udah tahu dikit-dikit aturan Insya Allah sekali jadi ya udah enggak mungkin berubah-berubah ini kalau untuk ngambing-ngambing di sini harganya kira-kira berubah perkiraannya ya ini kalau yang untuk pemula-pemula itu ya saya arahkan saya memang kalau yang perlu serik saya enggak mau ya tiga setengah sampai empat juta untuk kelas latihan kelas latihan ya yang menengah ya kisaran lima sampai tujuh juta ya tapi kalau yang sudah pengalaman itu ya paling tak ya sepuluh kata lebih berani ya untuk terjun ya itu sisanya kan ya udah udah pengalaman Mas kalau belum pengalaman dikasih harga 15 juta sampai 20 juta nggak bisa ngelola rugi saya beli kambing dari Uptepak Doto kok mah rugi karena apa belum bisa mengelola tapi kalau sudah bisa mengelola ya tak kasih yang bagus kenapa jelit juga ngasih rumput rumput bagus juga ngasih rumput Kenapa memelihara yang jelek melihara yang bagus sekalian ini beratnya kita ya berlatih dulu jadi ini ada disini komplit ya teman-teman ada kelas pemula udah disiapin kelas menengah kelas siap sudah berani ke kontes ada kriterianya sendiri ya terima kasih Pak Widodo untuk informasinya semoga bermanfaat untuk teman-teman pertanian semua bagi yang ingin belajar datang ke sini melihat-melihat boleh-boleh mau nyontek kandangnya boleh nyontek kandangnya boleh oh boleh-boleh kandangnya bagus ya nggak usah bayar tapi gratis kopi gratis ini mantap sekali ya disini juga sejuk dekat bagi gunungan salah tiga ya oke terima kasih Pak Widodo semoga tambah naris amin depannya sukses langgar terus dan teman-teman sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.